Halo, selamat siang mbak Iya Lagi sibuk, apa lagi longgar? Oh, enggak Longgar? Apa, enggak sibuk Enggak sibuk? Oh, iya Sampain WA ke saya, kepingin kerja ke Makau gitu? Iya, mbaknya di mana? Saya di Hongkong Oh, Hongkong juga boleh Sampain X mana? Pernah pengalaman kerja di mana? Di Indo aja Berarti belum pernah ke mana-mana? Ke luar negeri? Pernah ke luar negeri tapi enggak kerja Jalan-jalan? Iya Oh, sekarang ke luar negeri pengennya? Ke Hongkong atau Makau? Jalan-jalan atau kerja? Kerja Kerja, kalau di Hongkong itu kan rata-rata mayoritas rumah tangga Kenapa? Kalau di Hongkong mayoritas itu kan rumah tangga Terus, amin bahasanya apa yang dikuasai? Sekitar apa, mbak? Enggak kedengeran, bu? Kerjanya rumah tangga Oh, iya Terus, bahasa sampain yang dikuasai apa? Kalau Mandarin itu saya bisa sedikit-sedikit Kalau denger saya ngerti Tapi kalau kanton saya tahu-tahu aja Tahu bahasa Mandarin dari mana? Bahasa Inggris Cina Sama ini Cina? Cina Cina Turunan Keturunan Keturunan Cina Sekarang posisi di mana? Di Indonesia Bukan lokasinya, Indonesia-nya? Kalimantan atau mana? Oh, Surabaya Oh, Surabaya Saya tuh dulu punya toko Terus karena COVID Bukan sepi Jadi toko-nya tutup Waktu lulus kuliah itu saya jadi guru Cuma satu tahun Habis itu saya buka toko Toko baju Terus COVID Toko saya tutup Bukan sepi Terus sekarang saya nggak kerja Tapi saya umur 47 loh, Mbak 47? Iya Kalau sampai bahasanya Mandarin Sih saran saya mending ke Taiwan Ke Taiwan? Iya Tapi saya nggak punya teman di situ Maksudnya nggak punya saudara Tidak ada koneksi Masuk ke PT PJTKI Iya Untuk berangkat ke sana kan harus PJTKI Di mana itu? Banyak, Mbak Surabaya Belader PJTKI Tapi usianya bisa, Pak Sedikit Sedikit mempengaruhi sih Kalau udah 47 Apalagi belum pernah pengalaman Tempoh hari saya lihat di TikTok itu Maksimal 45 Iya Di rumah aja lah Usaha-usaha apa gitu Soalnya udah 47 Daripada nanti Buang-buang waktu Masuk PJTKI Belajar training Terus berangkat Belum dapat-dapat majikan Kayak gitu Angkanya itu Jadi ya berarti Berarti usahanya Collab ini? Iya Terus saya kan daripada nganggur Masih kuat gitu loh Mumpung saya masih kuat Jadi saya ingin kerja gitu Yang maksudnya Penghasilan tetap gitu loh Ya ada sih Ya ada sih tapi gak tetap Kayak online-online Kayak terima masakan Gitu Kita bisa masak Gak catering Ya cuma terima masakan Kadang orang suruh bikin kan Saya nasi kotak Ya saya terima Tapi kan itu kan gak tetap gitu loh Saya pinginnya yang tetap gitu loh Kalau biaya hidup kan jalan terus Betul Tapi kalau Udah usia Masih kuat Kalau usia 47 Ke luar negeri Apalagi belum pernah Pengalaman luar negeri sih Agak berat sih Cuma kan Kalau sampai ingin nyoba Ya Silahkan masuk Untuk daftar di PJTKI Karena yang menyalurkan Untuk kerja di luar negeri Itu kan PJTKI Resmi kan Kayak gitu PJTKI ya Nanti saya kan di google ya Iya Kena biaya ya Biasanya Ada bayar di depan Ada yang potong gaji Tergantung PJTKI Terus sampai Tinggal negosiasi aja Terus sampai nanti google PJTKI yang memberangkatkan Ke Taiwan Contohnya kayak gitu kan Nah nanti kalau sudah ada Contact personnya Tinggal sampai Tanya-tanya aja Kayak gitu Tapi aman ya Kalau lewat PJTKI aman Kan resmi Cuma nasib kita kan gak tau Pertaruhannya nanti Bagaimana Maksudnya Takutnya dipukuli Atau Majikannya jahat gitu 1001 sih Soalnya kan kalau Saya kan lokasi di Hongkong ya Kalau Hongkong itu kan Ada undang-undangnya kan Jadi Kalau sampai kekerasan fisik Itu bisa Dilaporkan Dan Yang memberi kekerasan fisik itu kan Kalau di Hongkong gak bisa tambah Kalau Hongkong susah Ada kenalan-kenalan Kan Awalnya kan Maksudnya Awalnya itu Nanti saya Belajar sedikit-sedikit Kosakata gitu ya Dari Google Atau didak gitu Terus Sambil Pakai handphone kan Sekarang handphone ada Translate Siap Paling nanti Saya Tiga bulan lah Sudah bisa Kalau Setiap hari Dilatih kan Bisa Tapi semua Sama kok Prosesnya itu Kalau masuk ke Hongkong Harus lewat PJTKI Harus daftar ke Disnaker Kayak gitu Soalnya kan Tanda tangan kontrak kan Jadi harus diketahui oleh Disnaker Indonesia Kalau Senen-senengan Wilayahnya di Surabaya Harus lapar ke Disnaker Surabaya Lagi saya takut itu Prosesnya kelamaan Selat saya Tambah umur lagi Kalau proses itu Memang Kalau dari Indonesia Sekarang agak lama Prosesnya Slow banget Kalau Makanya Apalagi belum Paspor sudah pernah ada Pernah punya enggak Ada Barusan mati Barusan mati Boleh tinggal Tapi itu kan Berpanjang Gampang kan Hongkong enggak Kena visa Hongkong enggak Cuma kalau Kita kerja Harus pakai visa kerja Tapi kalau jalan-jalan Ya enggak usah Unravel aja Kayak gitu Jadi Nanti masuk ke Hongkong Dapat 30 hari Kalau mau jalan-jalan Tapi kalau kerja Ya harus proses visa kerja Makanya harus melibatkan PJTKI Bikin Prosesnya di sini Atau di sana Proses visa kerjanya Visa kerjanya Di Hongkong Cuma Sampai aneh Yang siapapun Yang mau daftar ke Hongkong Itu harus daftar ke Desnaker Kayak gitu Harus laporan Terus ujian Di sini Di Indul Makanya Semuanya itu Melewati PJTKI Kayak gitu Kok ada orang yang gini ya Aku lihat di Youtube ya Dia berangkat dulu Terus baru gitu Dari sana Baru ke Aijen Baru dicarikan kerja Gak bisa Kalau gak langsung kan Kita kan gak tahu Mau tinggal di mana Iya Gak bisa Itu kalau biasanya Kalau bisa langsung Sih gak apa-apa Kalau anak-anak Ibaratnya yang mau Cepat singkat prosesnya Itu kan dulu Bisa Jadi kesini Turis dulu Cari-cari job Kayak gitu kan Nah dulu prosesnya kan Gak usah laporan ke Desnaker Dulu Yang penting ada paspor aja Kita bisa proses Kayak gitu Tapi sekarang itu kan Semuanya Siapapun yang Mau proses itu Harus laporan Ke Desnaker dulu Nanti kalau Desnaker Mengizinkan Approve Kayak gitu Baru keluar ID online Baru bisa Untuk Proses Kayak gitu Sekarang agak ribet Kalau proses ke Hongkong Dari Indonesia itu Untuk yang pemula Terkecuali Kalau sudah ex Terus Sudah punya paspor Sudah punya pengalaman Itu gak begitu Gak begitu Tapi juga tetap sama Prosesnya Oh Iya kan Saya kan Kalau gak covid Ya mungkin Tuku saya masih jalan Karena saya Ngahir guri nih Tapi sekarang Covid kan sudah Berdamai tau Di Indonesia Sudah bebas kan Iya tapi ekonominya Masih ini ya Masih drop Masih membuli ya Banyak-banyak toko Yang tutup-tutup itu Jual Jual lebaran Jual kue juga Ini ya Mampet ya Gak kayak dulu Ya ada Tapi kan Gak tiap hari Tuh mbak Kayak kan Kalau bisa kan Tiap hari Tuh yang tetap Yang Istilahnya pendapatan rutin Gitu ya Ya Gimana Karena Terjangkit dengan usia sih 47 apalagi Belum pernah pengalaman Kayak gitu kan Apalagi Pengalaman yang jenengan Kan ibaratnya kan Jadi bos kan Pengusaha toko Kayak gitu kan Jadi Takutnya Nanti Kalau nyampe sini Ya dicoba aja sih Gak ada salahnya Kalau makau itu Biasanya ya Kita gak tau Kalau makau itu Biasanya Jalan-jalan dulu Masuk makau Nanti Nyampe makau Terus Ada 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 agent kan Nah nanti Dari agent itu Nanti yang coba Untuk interview Sama job-job Kayak gitu kan Sama majikan Atau jobnya apa Kayak gitu kan Kalau oke Jadi Proses nunggu visas Bisa sambil kerja Kalau di makau Takutnya nanti Saya berbulan-bulan Disitu gak dapet-dapet Biaya kan Jalan terus Kan saya kan Butuh uang Iya sih Kalau gak cukup Untuk persiapan Saya gak tau Begini ya Prosesnya ya Mau gak mau Ya siapa harus Terlatin aja Di Endo Siapa tau Ada Keberuntungan Iya Ya mudah-mudahan lah Rezekinya tetap lancar Di Indonesia Supaya sampe Gak usah kesana Kesini Kayak gitu Iya Soalnya usia juga 47 kan Terus sampe Nanti Masuk PJTKI Juga takut lama Prosesnya Kayak gitu Gak berangkat-berangkat Kayak gitu Jadi kan Serba repot Kayak gitu Nanti saya disuruh Belajar bahasa lagi Bayar kursus training Lagi ya Biasanya Kalau di PJTKI Gak usah Semuanya kan gratis Oh gak usah Cuma kan prosesnya aja Yang agak lama Gitu Mbaknya ini Ini agent Bukan Bukan Saya Sudah lama ya Di Hongkong Saya Hampir 10 tahun lebih Oh Hampir 10 tahun Sekarang usia berapa Sekarang Usianya Pengennya sih 21 tahun ya Tetap muda Pengennya Mulai kerja Umur berapa Umur 21 Saya masuk Hongkong Ya berarti Masih muda lah ya Maling Makanya Pengennya Mudah terus Kayak gitu loh Tapi Rambut ini Gak bisa dibohongi Kadang keluar putihnya Jadi Supaya sadar diri Kalau kita udah Menginjak Usianya udah Gak muda lagi Iya Surabayanya mana Si Duarjo Surabaya Jawa Timur Jawa Timur Berarti Surabaya Kota Iya Di Jalan Kenjeran Jualan baju ya Pernah ke Surabaya Iya Dulu Di ITC Sekarang Nganggur Sudah lama Saya di ITC Sekarang Nganggur Mau Sewa lagi Ya Kena biaya Sewa lagi Terus Orang-orang Bilang Katanya Sepi Sekarang kan Kena online Makanya Yang bertahan Aja Sudah Mau Ini semua Nyerah semua Makanya sekarang harus Ramenya Cuma Lebaran Lebaran kemarin Lumayan ya Iya Itu Kan kita Dewanya Tahunan Ramenya Cuma Satu bulan Sisanya Ini Ya Habis Ongkos Bayar Sewa Bayar Servis Tas Bayar Buka 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 Lapaknya Lewat Online Aja Ngambil Anak-anak Muda Itu kan Untuk Promo Online Kan Gak usah Sewa Lapak Kalau Lewat Online Paling Nyewa Karyawan Yang masih Muda SMA SMA Itu kan Bisa Disambi Penting Promonya Zaman Now Kayak Gitu Sekarang Itu Mol-molnya ITC Nggak ada Pengunjungnya Kalau hari Biasa Apalagi Waktu Anak-anak Sekolah Sepi Sepi Kita Biaya Jalan Terus Oke Ya Semangat Mudah-mudahan Rejeki Sang Maha Pengasih Dan Penyayang Selalu Memberi Kecukupan Kayak Gitu Ya Saya Coba-coba Siap Coba Kan Gak usah Bayar Coba Coba Oke Soalnya Kemarin WA Saya Lagi Sibuk Kerja Jadinya Kan Gak Begitu Fokus Untuk Tanya Detailnya Kayak Gitu Kan Makanya Untuk Konfirmasi Aja Sekarang Mumpung Lagi Longgar Kayak Gitu Kan Jadi Saya Bagaimana Untuk Bisa Membantu Tapi Kalau Memang Kondisinya Ibunya Udah Usia 47 Terus Nanti Takut Kelamaan Di PJTKI Prosesnya Terus Suruh Datang Ke Makau Untuk Coba Nanti Takut Kelamaan Kayak Gitu Kan Mau Enggak Mau Ya Otomatis Kan Semua Jalan Sudah Ditutup Kayak Gitu Jadi Hanya Bisa Agak Sulit Iya Usahanya Di Bisa Tetap Di Rumah Dan Usahanya Bisa Jalan Kayak Gitu Makasih Makasih ya Pokoknya Semangat Selalu Makasih Mudah Mudahan Selalu Berkecukupan Iya Oke Siap Suun Sangat Sehat Selalu Ya Cik Yuk Sama Sama Makasih Yuk Bye Bye Oke Teman Teman Ternyata Ya Cari Duit Di Indonesia Itu Kebutuhannya Ngalir Terus Penghasilannya Enggak Tiap Hari Ini Taci Taci Enggak Taci Atau Pokoknya Keturunan Cina Saya Panggil Taci Aja Ya Pun Sampai Kepengen Kerja Supaya Bisa Mendapatkan Penghasilan Yang Rutin Untuk Bisa Menghidupi Kebutuhan Hidup Kayak Gitu Jadi Untuk Teman Teman Yang Masih Punya Kesempatan Kerja Di Luar Negeri Jadi Ya Bersyukur Sangat Bersyukur Bagaimanapun Itu Keadaan Majikan Bismillahirrahmanirrahim Niat Engsun Seluman Seluman Selamat Yang penting Kita Makar Gaji Lancar Kalaupun Majikan Pelit Kalaupun Majikan Cerewet Ya Minta Aja Kepada Yang Maha Kuasa Mudah-mudahan Diberi Kekuatan Kesabaran Keikhlasan Supaya Kerja Keras Kita Berkah Barokah Untuk Keluarga Yang Penyayang Pastilah Tuhan Punya Cara Sendiri Untuk Memberikan Rezekinya Ke Kita Selalu Banyak Bersyukur Supaya Hati Kita Tenang Dan Selalu Jaga Kesehatan Sonsanga Sudah Mendengarkan Dan See you In the next Video Bye